musik 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 hai selamat datang di channel bersama apa kabar teman teman semua hari ini saya mau bikin naga tahu bahannya adalah setengah siung bawang bombay 7 buah cabai merah keriting penyedapnya adalah kaldu bubuk dan garam kalau teman teman mau pakai lada bubuk boleh ya kemudian satu keping bihun jagung kalau tidak ada bihun jagung boleh di skip ya dua buah wortel tiga batang daun bawang dan satu batang daun seledri yuk langsung saja kita bikin bawang putih bawang merahnya dihaluskan bawang bombaynya dicincang ini saya mau haluskan ya boleh diulek boleh di blender rebus bihun jagungnya sampai dia terurai nah ini matikan kompornya diamkan diamkan kurang lebih 5 menit kalau sudah lentur gitu ya kalau sudah mulai terurai nanti kita angkat setelah kurang lebih 5 menit nah seperti ini kita angkat ya diangkat dan ditiriskan diangkat dan ditiriskan oh iya teman-teman ini update ya tahunya saya pakai hanya 3 kalau ditimbang ini sekitar 500 gram ya 470 sampai 500 gram ya kalau ditimbang tahunya ini sudah saya parut sekarang tahunya saya akan ulek terus di stop kalau sudah cukup di stop ya masukkan daun bawang dan daun seledri kemudian wortel bawang bombay yang dicincang bihunnya bihunnya sedikit dipotong-potong ya nih saya potong-potong jadi pendek-pendek bihunnya masukkan bumbu yang dihaluskan teman-teman kalau misalnya nggak suka pedas atau mau dijual di sekolahan SD itu cabainya dikurangin ya ini lumayan pedas garamnya saya mau pakai setengah setengah sendok makan kemudian kaldu bubuknya satu sendok makan kalau kurang asin bisa ditambahin garam gula pasir setengah sendok makan tiga butir telur diaduk dikocok 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 Tambahkan kurang lebih 3 sendok makan tepung terigu Saya mau tambahkan sekitar 1 sendok makan Terima kasih telah menonton! Saya pakai loyang aluminium ya, karena loyang yang biasa tidak ada yang ukuran segini Siap dikukus! Setelah kurang lebih 40 menit, diangkat ya, kemudian didinginkan Baru nanti dipotong-potong Nah teman-teman ini sudah saya angkat dari kukusan, kemudian didinginkan Lalu saya simpan di dalam kulkas sebentar Karena saya tinggal pergi ya Kalau tidak disimpan di dalam kukas tidak apa-apa Nah ini saya coba potong, hasilnya bagus Sekarang saya mau potong-potong dan kita lumuri dengan tepung terigu Serta nanti pakai tepung roti Kalau bentuknya kokoh, kita bisa ambil ya seperti ini Dan kita iris-iris Tuh, jadinya bagus kalau dia kokoh Tuh, jadinya bagus Tuh, jadinya bagus Oke, sudah selesai Sekarang saya mau kasih tepung terigu Pilihannya dua ya Tepung terigu dicairkan dengan air atau telur dikocok Sekarang kita siapkan tepung terigu kurang lebih 3 sendok makan Yang akan saya campur dengan air Teman-teman kalau mau ngirit ini pakai tepung terigu Kalau misalnya mau lebih enak lagi pakai telur ya Supaya ada rasanya di adonan tepung ini kita kasih garam sedikit aja Segini Nah, encernya begini ya teman-teman Teksturnya seperti ini ya Agak-agak encer Kemudian masukkan deh Ininya Oke, pindahkan ke Si tepung rotinya Jadi deh Tinggal digoreng Begini ya teman-teman seterusnya Sampai habis Kita masukkan Siap digoreng Saya mau goreng ya Gorengnya Gorengnya dengan api kecil ke sedang Sambil menggoreng Saya akan kasih tips ya teman-teman Ini kan dicampur dengan bihun Bihun itu sangat menyerap air Jadi kalau misalnya Kurang lengket Itu bisa ditambahkan Tepung tapioca atau tepung sagu Supaya kalau digoreng tidak pecah ya Kita balik Kita balik Digoreng sampai warnanya kecoklatan Baru nanti saya akan angkat ya Ini cakep banget kelihatannya Sudah ada yang coklat Diangkat supaya tidak gosong Kalau mau digoreng semua boleh Kalau mau disimpan di freezer juga bisa Kemudian esok harinya mau digoreng lagi bisa ya Cantik Ini sudah digoreng Yang ini belum digoreng Ini bisa dimasukkan ke dalam freezer ya teman-teman Kapan-kapan mau digoreng boleh Kalau mau jualan bisa digoreng semua Yang kecil itu satunya seribu yang gede seribu lima ratus Ini modalnya murah banget deh ya Kalau dijual untuk anak-anak SD Ini cukup lumayan bergizi Dimakannya pakai saus sambal Selamat mencoba ya teman-teman Semoga bermanfaat videonya Sampai jumpa lagi Silahkan yang mau komen Like atau yang mau share Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa